Kasus kriminalisasi guru kian hari kian memprihatinkan peran guru yang tadinya disegani dan dihormati kini berbalik. Dalam beberapa kasus guru yang ingin mendisiplinkan anak muridnya justru dijadikan tersangka berujung pada intimidasi atau bahkan pemerasan. Lalu bagaimana evaluasi dalam dunia pendidikan terkait hal ini? Kita akan bahas malam hari ini bersama Abdullah Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia. Mas Ubaid, Assalamualaikum, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Selamat malam. Mas Ubaid, ini pastinya sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian juga dari masyarakat. Kasus guru yang ingin mendisiplinkan muridnya justru berujung malah kriminalisasi, dimasukkan ke penjara. Dan kasus seperti ini seperti yang telah dibahas bukan hanya terjadi satu atau dua kali. Menurut analisa Anda sebenarnya apa yang menyebabkan hal ini? Apa akar permasalahannya, Mas Ubaid? Yang pertama menurut saya, kita prihatin ya terhadap kasus kriminalisasi yang menimpa para pendidik di Indonesia. Ini mestinya tidak terjadi. Kemudian yang kedua, kenapa ini bisa terjadi? Ini menunjukkan bahwa tidak adanya perlindungan terhadap profesi guru selaku tenaga pendidik yang ada di sekolah. Bagaimana bisa guru yang mengajar di sekolah dalam proses pembelajaran, kemudian mereka dikriminalisasi. Padahal ini adalah dalam proses pembelajaran. Nah, di mana pimpinan sekolah, di mana dinas pendidikan, di mana asat gas pencegahan kekerasan, itu kan kita punya perangkat yang cukup banyak sekali ya untuk melindungi guru supaya tidak dikriminalisasi. Bagaimana supaya sekolah itu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar. Sebenarnya, yang menjadi PR kita adalah bagaimana cara mendisiplinkan anak, bagaimana membangun ketadaran kepada para peserta didik. Jadi, apakah cara-cara kekerasan ini masih relevan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, ketika guru menjalankan profesinya dalam proses belajar-mengajar di sekolah, itu mestinya memang sudah tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan. Jadi, kekerasan ini jangan dianggap sebagai kekerasan fisik saja. Jadi, kekerasan di dunia pendidikan ini sudah banyak sekali ragamnya, dan itu jelas dalam permendiput tahun 2023 kemarin itu dijelaskan. Ada kekerasan fisik, ada non-fisik, ada perundungan, ada diskriminasi, sampai kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi, itu semua sebaiknya ya. Jangan ada lagi di sekolah. Jangan ada lagi guru atau tenaga pendidik, siapapun, menggunakan cara-cara kekerasan ini untuk mendisiplinkan peserta didik atau dijadikan sebagai pendekatan atau cara mendisiplinkan peserta didik. Ini sudah dilarang oleh pemerintah. Jadi, sesuatu yang sifatnya, katakanlah, sepele misalnya, mencubit misalnya, itu kan tidak sampai melukai dan seterusnya. Tetapi, ketika mencubit, oke secara fisik itu tidak luka, apakah itu tidak melukai mental misalnya. Misalnya mencubit sambil menggunakan kata-kata yang menghina, yang merendahkan, itu masuk kekerasan non-fisik ya, itu kekerasan psikis ya, itu juga nggak boleh di sekolah gitu ya. Dan itu dilarang. Karena itu harus menjadi perhatian kita bersama bahwa kriminalisasi itu jangan sampai terjadi. Kita nggak ingin ada lagi kriminalisasi guru. Tapi dari sisi guru juga harus tahu bahwa dalam proses mendidik peserta didik di sekolah, itu juga tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan. Mau fisik, mau psikis, mau perundungan, maupun diskriminasi. Oke, Mas Subait, katakanlah selain kasus Supriani, ini juga ada kasus terbaru di Wonosobo, Jawa Tengah. Seorang guru yang berusaha melerai anak didiknya yang sedang bertengkar, akhirnya dikriminalisasi, dijebloskan ke penjara, dan akhirnya diperas gitu. Nah, kalau kasus seperti ini berarti celahnya ada di payung hukum yang tidak melindungi guru ya, Mas Subait? Atau seperti apa analisanya? Kalau menurut saya, kita sudah punya payung hukum yang melindungi guru ya. Kalau kita baca undang-undang Sistik Nas tahun 2003, itu jelas pasal 40 itu ada perlindungan terhadap tenaga pendidik yang sedang menjalankan profesinya sebagai guru di sekolah, dia melakukan apa ya. Kemudian ada juga di undang-undang guru dan dosen, juga disebutkan, pasal 39 ya, guru itu juga mendapatkan perlindungan. Kemudian ada juga secara spesifik, tahun 2017 ya, Menteri Pendidikan pernah mengeluarkan permendikbud tentang perlindungan profesi guru. Kemudian kemarin tahun 2023, tahun kemarin juga ada permendikbud tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Jadi dari sisi peraturan perundang-undangan, sebenarnya guru sudah sangat dilindungi. Tapi kenapa kemudian kasus kriminalisasi ini banyak dan terjadi berulang-ulang? Ini karena tidak ada penegakan hukum ya. Jadi sistem yang disiapkan dalam peraturan perundang-undangan itu yang mestinya ada dan berfungsi dengan baik untuk melindungi guru, itu nggak berfungsi. Mereka nggak berperang gitu ya. Misalnya, dari level yang paling bawah misalnya di sekolah, itu ada TPPK ya, pencegahan kekerasan di level sekolah. Mereka juga harus melindungi guru. Satgas di level kaputaten, satgas di level provinsi, mereka juga punya tugas untuk melindungi guru gitu. Tapi kenapa kemudian mereka diam, mereka tidak berperan sama sekali, sehingga intimidasi, teror, fitnah, pemerasan, dan seterusnya ini menimpa pada guru-guru kita. Ini yang kita sayangkan. Oke, Mas Ubaid, kalau tadi kita banyak membahas dari sisi undang-undangnya, saya ingin ke pola didik atau pola asuh orang tua. Banyak yang membandingkan bahwa pola didik orang tua zaman dulu ini cenderung lebih keras dan juga lebih disiplin terhadap anak. Kalau dibandingkan dengan orang tua sekarang, ini kan sepertinya lebih lembut begitu ya. Ini akan menjadi bumerang tidak sih, Mas Ubaid? Jadi ini bukan persoalan keras atau lembut ya. Tetapi bagaimana pendidikan itu mampu menyadarkan kepada para peserta itu. Dalam konteks orang tua, bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh orang tua itu mampu menyadarkan anaknya tentang pentingnya dia kenapa harus sekolah, kenapa dia harus mengikuti aturan, kenapa dia harus menjalankan ini, nggak boleh menjalankan itu. Jadi kesadaran itu bukan karena dibawah tekanan, kesadaran itu muncul bukan karena ketakutan ya. Tetapi kesadaran itu muncul dari sebuah proses berpikir, dia memahami apa konsekuensinya kalau saya melakukan hal yang dilarang. Apa dampaknya kalau saya mengikuti aturan yang disepakati oleh bersama, peraturan desa, peraturan sekolah, ataupun apapun itu namanya, maka berangkat dari pemahaman yang utuh tentang sebuah tindakan, sebuah informasi, dia bisa mencerna apa konsekuensi logisnya kalau dia melakukan hal yang dilarang, apa dampaknya kalau dia mengikuti sebuah aturan, dan seterusnya. Dari situlah muncul kesadaran. Sehingga proses-proses penyadaran, baik yang dilakukan oleh orang tua ataupun guru di sekolah, itu yang harus dibangun. Bukan menggunakan pendekatan. Kekerasan itu pasti lebih efektif, lebih bisa mendisipinkan, tapi kalau nggak menimbulkan kesadaran, buat apa? Baik, harus menimbulkan kesadaran. Tapi Mas Ubaid ini juga yang menjadi pertanyaan masyarakat, dan juga terutama orang tua ya. Ketika memiliki anak begitu, beda generasi ini kan pasti akan ada beda perilaku, beda didikan seperti itu, dari mulai generasi milenial, generasi Z, sampai generasi alfa. Sebenarnya seperti apa sih pola didik yang tepat untuk anak? Ya, jadi pola didik yang tepat itu adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi yang pertama, itu yang harus diperhatikan adalah pendekatan yang digunakan. Jadi pendekatan zaman dahulu, misalnya menggunakan kekerasan, itu hari ini sudah sangat tidak relevan. Karena dahulu informasi itu terbatas. Sehingga anak-anak bisa hanya akses informasi melalui orang tua, gitu kan, karena media sangat terbatas, perangkat elektronik juga hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Tetapi hari ini, anak-anak mendapatkan informasi dari beragang alat yang tersedia, yang ada, yang dia bisa manfaatkan. Karena itu, cara berpikir mereka itu jauh lebih, banyak informasi yang dia dapat, dia gali, dia dengar, dia lihat, itu mereka dapat informasi banyak. Nah, orang tua adalah bagaimana menemani mereka, mendidik mereka, membersamai mereka, untuk bisa memahami segala informasi yang dia baca, segala buku yang dia diskusikan, sejak semua informasi dari pertemanan yang dia sedang alami, dirasakan, didiskusikan dengan orang tua. Sehingga informasi yang utuh, itu sebenarnya, yang penting dalam proses pendewasaan, pendidikan anak, ketika di sekolah, maupun di rumah. Jadi pendekatannya bukan relasi takut, bukan relasi dalam konteks mereka terintimidasi, lalu menjadi patuh. Tetapi bagaimana membangun kesadaran bersama, berdasarkan informasi-informasi yang dia sudah punya, kemudian kita lengkapi dengan informasi-informasi yang lain, sehingga cara pandangnya, tidak dari satu sudut, tapi mereka dari, bagai sudut mereka bisa mempertimbangkan. Sehingga muncul kesadaran baru, tentang apa yang dia dapat dari proses pendidikan, lewat dialog yang lebih konstruktif tadi itu. Sehingga tidak kemudian, harus taat apa yang dikatakan orang tua, harus taat yang dikatakan oleh guru, tapi kenapa perintah ini penting untuk dijalankan, kenapa ini kok dilarang, kenapa ini kok diperintah. Jadi, tindakannya itu dilakukan atas kesadaran penuh. Informasi yang kemudian dia cerna, itu adalah bukan informasi yang setengah-setengah, tapi informasi yang utuh. Oke, baik. Jadi, kita juga tahu bahwa sebenarnya kekerasan ini harus dijauhkan dari dunia pendidikan dan juga harus tetap mawas diri, harus tetap evaluasi dari berbagai macam pihak, baik dari guru, orang tua, dan juga lembaga pemerintah untuk bisa menyetop ya, kriminalisasi di dunia pendidikan ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini, Mas Abdullah Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih telah menonton!